Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Finanur Aina Saniyah Dengan NIM 12205193133 Akan menjelaskan mengenai penelitian tindakan kelas Yang pertama yaitu definisi penelitian tindakan kelas Penelitian tindakan kelas Ini adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan guru Untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab guru Khususnya dalam pengelolaan pembelajaran Melalui PTK ini, guru dapat meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus Dengan cara melakukan refleksi diri Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik penelitian tindakan Ada beberapa karakteristik penelitian tindakan kelas Di antaranya yaitu A. PTK adalah suatu penelitian tentang situasi kelas yang dilakukan secara sistematik B. Masalah pada PTK muncul dari kesadaran pada diri guru yang harus memperbaiki dengan prakarsa perbaikan guru itu sendiri C. PTK merupakan penelitian yang dilakukan melalui refleksi diri D. PTK dilakukan di dalam kelas E. PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama PTK dilakukan F. PTK merupakan bagian penting pengembangan profesionalitas guru Dan yang terakhir, ukuran keberhasilan didasarkan pada kemanfaatannya memecahkan masalah yang timbul di dalam kelas Selanjutnya mengenai tujuan penelitian tindakan kelas Ada dua tujuan penelitian tindakan kelas, yaitu tujuan utama dan tujuan kesertaan Tujuan utama dari PTK yaitu yang pertama, melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran Dua, melakukan pengembangan keterampilan guru yang bertolak dari kubutuhan untuk menanggulangi berbagai persoalan aktual yang dihadapinya terkait dengan pembelajaran Sedangkan tujuan kesertaan dari PTK adalah menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan guru Selanjutnya mengenai manfaat penelitian tindakan Yang pertama yaitu, PTK dapat memberikan manfaat sebagai inovasi pendidikan yang tumbuh dari bawah Karena guru adalah ujung tombak pelaksanaan kegiatan B. Hasil penelitian tindakan kelas dapat dijadikan sumber masukan C. Pengembangan kurikulum di sekolah dan di kelas untuk kepentingan pengembangan kurikulum pada level kelas D. Peningkatan profesionalisme guru Selanjutnya mengenai desain-desain penelitian tindakan Ada beberapa desain-desain dari penelitian tindakan kelas Yang pertama yaitu model Kurt Lewin Ada empat komponen dalam model ini Yang pertama yaitu perencanaan atau planning Dua, tindakan atau action Tiga, observasi atau observing Dan yang keempat, refleksi atau refleksi Selanjutnya yaitu model kemis dan MC Taggart Model ini merupakan pengembangan dari model yang dikenalkan oleh Kurt Lewin Perbedaannya hanya terletak pada komponen action dan observing Dijadikan satu komponen atau tindakan Jadi model ini mempunyai tiga komponen utama Yaitu planning, action atau observing, dan refleksi Selanjutnya yang terakhir yaitu Model John Elliot Model ini juga merupakan Adopsi dari konsep model Kurt Lewin Model ini menggunakan siklus-siklus Yang diharus dilalui dalam penelitian Baik, sekian penjelasan dari saya Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian pengembangan Nah, di sini sudah dijelaskan oleh beberapa ahli Salah satunya yaitu dari Sukma Dinata Yang mendefinisikan penelitian pengembangan Itu merupakan suatu proses atau langkah-langkah Untuk mengembangkan suatu produk baru Atau menyeburnakan produk yang telah ada Dan dapat dipertanggungjawabkan Nah, dari beberapa pendapat para ahli Yang terdapat pada makalah Penelitian pengembangan tersebut dapat dirangkum Dan didefinisikan sebagai sebuah langkah Dalam menghasilkan produk tertentu Atau memperbaiki produk yang sudah ada Dengan memvalidasi dan menguji Keefektifan di lapangan Serta dapat dipertanggungjawabkan Yang selanjutnya adalah Karakteristik penelitian pengembangan Apa sih yang dimaksud dengan Karakteristik penelitian pengembangan? Nah, penelitian pengembangan itu Mempunyai karakteristik tersendiri Jadi, memiliki karakteristik Sehingga penelitian pengembangan itu Berbeda dengan penelitian-penelitian yang lainnya Ada beberapa karakteristik Pada penelitian pengembangan Yang pertama yaitu adanya permasalahan Dimana permasalahan tersebut Sebagai dasar penelitian Yang berkaitan dengan upaya Dan kewajiban penyelenggaraan Nah, yang kedua berkaitan dengan Pengembangan media ajar Seperti metode, pendekatan, dan model pembelajaran Yang ketiga adanya pengujian validasi produk Melalui uji ahli maupun uji coba pada lapangan Dan yang terakhir adanya Kebaruan atas pengembangan media ajar Metode pendekatan, dan model pembelajaran yang dilaporkan Yang terakhir adalah tujuan dan manfaat penelitian pengembangan Nah, secara khusus tujuan penelitian pengembangan Merupakan adalah Untuk menciptakan suatu produk Media, metode, dan model pembelajaran Pembelajaran dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan Dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut Selanjutnya adalah manfaat penelitian pengembangan Manfaat yang pertama yakni Dapat memfasilitasi pembelajaran Dimana pembelajaran akan menjadi lebih fokus dalam pengembangan Tentu saja akan lebih lengkap dan mudah diterima oleh dunia pendidikan Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja Misalnya dalam hal ini Seperti di sekolah SMP Dengan pembelajaran daerah Terkadang jika hanya diajarkan melalui lisan Maka akan cepat mudah lupa Tetapi Dalam pengembangannya dilakukan Jika dilakukan dalam bentuk permainan Maka seorang siswa itu akan lebih memahami Atau lebih suka dengan pelajaran tersebut Saya akan menjelaskan materi yang keempat Yaitu tentang model-model penelitian Yang pertama ada model 4D Kegiatan yang dilakukan pada model ini Yaitu 1. Pendefinisian Dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan Syarat-syarat pengembangan produk Yang sesuai dengan kebutuhan pengguna Serta model penelitian dan pengembangan Yang kedua ada perancangan Untuk membuat modul atau buku ajar Sesuai dengan kerangka isi Hasil analisis kurikulum dan materi Yang ketiga ada pengembangan Cara pengujian melalui eksperimen Dilakukan dengan membandingkan Hasil belajar pada kelompok pengguna Model dan kelompok yang tidak menggunakan model Yang keempat penyebar luasan Tahap ini dilakukan supaya produk Dapat dimanfaatkan orang lain Dapat dilakukan dengan mencetak Buku panduan penerapan model pembelajaran Yang kedua ada model RDE Kegiatan ini dilakukan dengan cara 1. Analisis Menganalisis perlunya pengembangan model Atau metode pembelajaran baru Dan menganalisis kelayakan Dan syarat-syarat pengembangan model Atau metode pembelajaran baru Yang kedua ada desain Proses sistematik yang dimulai dari Menerapkan tujuan belajar merancang skenario Atau kegiatan belajar mengajar Yang ketiga development Yaitu tahap pengembangan disiapkan Atau dibuat perangkat pembelajaran Dengan model atau metode baru Seperti RPP, media, dan materi pelajaran Yang keempat ada implementation Yaitu rancangan atau metode Yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata Yaitu seperti kelas Yang kelima ada evaluasi Evaluasi dilakukan dengan dua cara Yang pertama evaluasi formatif Yaitu dilaksanakan pada akhir tatap muka Atau mingguan Yang kedua evaluasi sumatif Dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan Judul penelitian Penelitian tindakan kelas di Sekolah Dasar Negeri Sukaraharja Kecamatan Cibber, Kabupaten Cianjur Kelas 5 pada materi makna peninggalan secara yang berskala nasional Dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia Secara umum Penelitian tindakan kelas ini Bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa Pada pembelajaran IPS kelas 5 Dengan materi makna peninggalan sejarah yang berskala nasional Dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia Melalui model Problem Based Learning atau PBL Di SD Sukaraharja, Kecamatan Cibber, Kabupaten Cianjur Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan keilmuan Serta pengembangan ilmu terutama pada ilmu pendidikan Dan memberikan penguatan teori terhadap penerapan model PBL Sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa Penelitian ini adalah penelitian yang tindakan kelas Yang dilaksanakan di SDN Sukaraharja, Kecamatan Cibber, Kabupaten Cianjur Yang dijadikan subjek penelitian adalah kelas 5 semester 1 Pada penelitian ini, penelitian memilih materi makna peninggalan sejarah Yang berskala nasional dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL Untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa Dalam pembelajaran IPS mengenai materi makna peninggalan sejarah Yang berskala nasional dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia Keterkaitan permasalahan yang dihadapi penarapan model PBL Dapat dilihat pada bagian berikut ini Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan Maka rumusan asumsi dalam penelitian ini adalah Dalam pembelajaran IPS pada materi makna peninggalan sejarah Yang berskala nasional dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia Menggunakan model PBL Dapat meningkatkan kreativitas siswa Karena dalam pembelajaran tersebut siswa terlibat langsung dalam pembelajaran Hasil belajar siswa meningkat hal ini terlihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu Yang menggunakan model PBL Berdasarkan asumsi dan kerangka pemikiran sebagaimana telah diuraikan Maka hipotesis penelitian ini yaitu penarapan model pembelajaran PBL Dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa Dalam pembelajaran IPS kelas 5 Pada materi makna peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu, Buddha, Islam di Indonesia